Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati berikut ini adalah tutorial bagaimana kita men-setting video conference yang ada di e-learning Universitas semamadiah Palembang yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses login di portal atau di lamanya e-learning UM Palembang CID nah disini kita harus melakukan login terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses setting jadi di atas top di atas ini ada tombol login kita klik di tombol login kemudian kita masukkan username dan password kita klik login untuk masuk ke dalam lamanya e-learning nah disini terlihat bahwa e-learning punya yang saya miliki terdapat empat mata kuliah yang pertama fenomena perpindahan kelas A kemudian fenomena perpindahan kelas B kemudian sintesa simulasi proses kelas A dan sintesa dan simulasi kelas B pada tutorial kali ini saya kita akan men-setting video konfren yang ada di video konfren yang ada di mata kuliah fenomena perpindahan kelas B sebelum itu sebelum kita setting ada di di kelas sintesa dan simulasi proses kelas A ini sudah saya lakukan setting video konfrennya untuk itu dapat kita lihat di sini saya klik di sintesa dan simulasi kemudian di bagian ini di sini ada tulisan media pembelajaran ini tergantung dari apa yang bapak ibu tulis di sini saya sudah setting di dalam e-conference di dalam e-learning yang saya miliki kemudian apabila saya klik ini klik e-learning ini kemudian di sini ada tertulis klik the button to access to access jadi dengan mengklik klik akses tombol ini maka e-conference dapat bapak ibu mulai untuk proses baca mengajar oke sekarang kita klik akses dan di sini e-conference nya sudah sudah ada dan di sini di dalam konfren ini ditulis sintesa ada simulasi proses kelas A dan di bagian ini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan setelah kita melakukan proses setting video konfren yang ada di kelas berikutnya baik ini selanjutnya saya tutup dan sekarang bagaimana kita proses setting e-conference yang ada di e-learning bapak ibu sekalian saya kembalikan tombol back kemudian saya kembali ke asalnya di sini oke dan di sini kita akan mencoba men-setting di matakulah fenomena perpindahan di kelas A kita klik di kelas dimana atau matakulah dimana e-conference tersebut akan kita melakukan proses setting saya klik ini di sini saya sudah melakukan proses beberapa informasi-informasi tentang matakulah sudah saya tuliskan terutama di sini ada judul matakuliahnya di sini ada pertemuan minggu pertama itu belajar tentang apa misalkan di sini materi pembelajaran atau pokok bahasanya akan dia pelajari pada minggu pertama yaitu fisikositas dan mekanisme perpindahan momentum kemudian hukum Newton tentang fisikositis kemudian di bawahnya sini ada sub capaian pembelajaran atau sub capaian matakuliah di sini akan saya tulis pembelajaran pembelajar atau mahasiswa mampu mengingat dan menjelaskan perilaku fisikositas material kemudian di bagian bawahnya setelah informasi sub capaian matakuliah di sini ada materi pertemuan minggu satu di mahasiswa akan mengakses materi kuliah saya berupa PowerPoint ini dengan dapat mengklik ada klik di sini yang mengklik ini dan untuk materi bagaimana cara kita membuat materi ajar dan memasukkan materi ajar dapat dilihat pada video di YouTube saya sebelumnya untuk proses setting e-conference terlebih dahulu Bapak Ibu melakukan proses klik di tool editing on di sini tool editing on ini harus kita klik terlebih dahulu dan disini setelah kita melakukan proses penambahan beberapa materi perkuliahan tentu saja kita akan memasukkan e-conference nya dengan mengklik tombol di bagian sini bagian sudut kanan bagian sebelah kanan ini ada tulis head and activity or resource dengan mengklik tombol ini Bapak Ibu akan pilih beberapa fitur tentu saja pada saat ini kita akan memilih fitur yang namanya Jitsi di sini kita akan klik fitur ini ini fitur ini adalah digunakan untuk menampilkan video conference kita di dalam laman e-learning jadi si mahasiswa nanti akan mengakses ini mengakses e-learning kita kemudian kita bisa melakukan proses belajar mengajar oke selanjutnya saya klik tombol Jitsi ini klik tombol Jitsi kemudian disini kita tulis apa apa namanya session namenya itu kita tulis misalkan akses akses virtual learning jadi akses pembelajaran secara virtual virtual learning dan disini kita beri informasi silahkan akses 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 untuk memulai proses belajar ini adalah informasi dan untuk menampilkan informasi ini kita dapat klik display jadi nanti tulisan yang ada di description ini itu akan tampil di bagian deskripsinya kita klik supaya akan dia tampilnya harus klik nah kemudian kapan e-conference atau virtual learningnya itu akan dimulai nah tentu saja kita akan melihat jadwal pelaj jadwal mata pelih kita itu sebut untuk itu supaya kita si mahasiswa itu bisa bisa mengakses conference kita kapan kira-kira mata kuliah kita tersebut akan dilakukan nah misalkan ini kita klik tombol enable kita klik tombol enable misalkan perkulian itu saya akan mulai di tanggal 19 Maret 2021 kemudian di sini jamnya di jam ini saya akan ganti jam 9 misalkan jam 9 perkulian itu akan dimulai pada jam 9 pagi kemudian di sini saya tulis jam 9.15 artinya jam 9 lewat 15 menit secara otomatis apabila mahasiswa mengklik e-learning yang ada maksud saya mengklik e-conference yang ada di e-learning mereka itu secara otomatis akan langsung masuk ke dalam e-conference power service kita disini minute to access ini bisa kita biarkan tidak perlu kita pilih kemudian ini disini ada restrik akses jadi ini kita bisa bisa apa namanya ini beri ketentuan kepada siswa kapan kira-kira mereka bisa mengakses dan kapan mereka tidak bisa mengakses nah disini access restriction itu bisa di klik disini disini misalkan activity complete misalkan membutuhkan sudah untuk complete atau not complete another activity ini bisa kita klik disini kita cek disini activity complete nah disini kita bila beli apa namanya ini student must artinya harus match the following jadi harus mengikuti perintah yang ada disini kemudian kita bisa choose disini nah ini bisa kita pilih previous activity with completion atau disini misalkan materi pertemuan materi pertemuan minggu pertama misalkan kita pilih materi pertemuan minggu pertama kemudian must be complete ini kita klik nanti kita klik disini nah sudah selesai kemudian kita tutup jadi must be complete jadi sudah selesai atau atau selanjutnya atau ini karena ini kalau misalkan mahasiswa sudah meng mengakses materi kita otomatis mereka bisa melihat video kita atau kalau mereka tidak mengakses materi e-learning kita atau powerpoint yang kita upload mereka tidak akan bisa mengakses kemudian disini bisa saya klik atau ada pilihan lain misal bapak ibu misal date disini ada pilihan berikutnya adalah date bapak ibu bisa setting disini kapan mahasiswa itu bisa mengakses jadi sebelum misalkan disini mahasiswa bisa mengakses di tanggal 19 Maret berarti tanggal 19 Maret mereka bisa mengakses nah sekarang jamnya jamnya sekitar jam 9 lewat 15 menit jadi sebelum itu mahasiswa tidak bisa mengakses jadi sebelum itu mahasiswa tidak bisa mengakses ya kemudian kita bisa beri alternatif lain seperti grade jadi mahasiswa bisa ini misalkan course total jadi misalkan dari proses penilaian kita baik itu quiz segala macam itu harus misalkan misalkan disini course totalnya misalkan harus nilainya harus diatas misalkan 70 harus 70% kalau tidak mencapai 70% mereka tidak bisa akses oke berikutnya kemudian disini bisa use profile ini bisa kita pilih misalkan berdasarkan departemen berdasarkan email first name dan seterusnya ini bisa kita setting atau berdasarkan kota bisa kita akses kemudian yang lainnya adalah berdasarkan restitution set set misalkan disini ini tidak ada disini ini bisa kita setting tinggal pilih salah satu baru kita setting dan eh jika 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 ini bapak ibu melakukan proses setting misalkan pada misalkan pada eh waktu misalkan jadi jadi apabila bapak ibu setting ini maka mahasiswa otomatis tidak bisa mengikuti perkulian untuk saran saya ini lebih baik tidak usah kita klik supaya mahasiswa bisa mengakses apa apabila bapak ibu ingin me apa namanya membuat aturan lebih baik menggunakan activity completion artinya mahasiswa harus mendownload materi perkulian kita misalkan seperti ini materi pertemanan minggu pertama ini mahasiswa harus lakukan proses download dulu kemudian mahasiswa harus melakukan apa namanya penilaian penilaian sendiri ya jadi ini disini juga ada pilihan must be marked complete must not be marked complete atau must be with past grade dan lain sebagainya ini bisa kita pilih bisa kita pilih jadi mahasiswa misalkan harus mengakses materi pertemuan minggu minggu pertama kemudian kita klik disini must not be marked jadi mahasiswa tidak perlu melakukan proses tic pada setelah dia setelah dia melakukan proses proses download file materi perkulian kita tapi saya sarankan ini tidak perlu dilakukan sehingga mahasiswa bisa bisa mengikut perkulian kita semuanya kemudian disini activity completion jadi setelah ini activity completion jadi setelah mereka mengikuti perkulian kita dengan menggunakan e-conference maka otomatis akan ditandai dalam sistem disini contohnya misalkan student student can manually mark the activity jadi student itu secara manual memberi tanda bahwa bahwa mereka sudah melakukan sebab mereka sudah melakukan activity yaitu perkulian melalui e-conference jadi ini secara manual mereka mengklik sendiri jadi nanti mahasiswa setelah mereka apa namanya mengikuti perkulian langsung titik mereka sudah selesai mengikuti perkulian itu jadi kalau tidak ditandai proses klik maka otomatis mereka dinyatakan tidak hadir tapi mereka hadir pada waktu itu jadi mereka lupa mengkliknya ini karena tertulis secara manual jadi jadi tinggal pilih apa yang harus mahasiswa lakukan misal ini kalau misalnya kita klik ini ini jadi secara manual mahasiswa dapat memberi tanda aktiviti yang mereka lakukan atau kehadiran mereka di complete sudah mereka laksanakan tetapi di sini ini kita bisa klik enable nya misalkan aktivitasnya itu di tanggal 19 Maret 2021 kemudian karena perkulian kita dimulai jam 9 mungkin kita kita buat 10 10 10 10 lewat 30 misalnya jadi setelah jam jam 10 30 30 jadi setelah jam 10 30 materi kita sudah selesai mereka akan klik jadi secara otomatis mereka dinyatakan hadir tapi kalau dia mereka tidak mengatakan klik mereka tidak hadir jadi itu harus dibuat jadi activity complete ini mahasiswa yang harus melakukan proses apabila mereka hadir setelah jam 10 lewat 30 setelah proses pembelajaran selesai mereka harus contoh mereka hadir jadi apabila tidak diinginkan untuk proses tersebut maka disini tutelis do not indicate activity completion jadi mahasiswa mungkin dapat kita nilai secara manual dengan melihat kehadiran mereka di apa namanya di fiturnya e-conference yang kita yang ada di pada kita setelah atau sebelum proses baca mengajar setelah itu lakukan proses save and return to course klik dan otomatis ini sudah sudah kita setting proses ya jangan lupa setelah kita proses seperti sudah kita edit semuanya maka disini jangan lupa kita klik lagi turn editing off kemudian setelah itu untuk mengaksesnya mengaksesnya misalkan ini saya ubah dalam keadaan log off kemudian kita login kembali besokan harinya misalkan kemudian kita masukkan password password e-learning kita kita klik login kemudian disini materi perkulian kita fenomena perpindahan kelas A misalkan tadi kita sudah buat ini kemudian kita akses virtual learning kemudian klik akses disini ada fitur e-learning kita fitur e-learning kita kemudian bagaimana kita menampilkan apa namanya PowerPoint poin yang kita lah yang atau poin proses baca mengajar kita kita disini saya akan coba buka materi ajar saya misalkan ini materi ajarnya saya klik ini misalkan minggu pertama ini saya klik sambil menunggu bapak ibu nah sebelum itu bapak ibu saya akan mengenalkan beberapa fitur yang penting bagi bagi bapak ibu sebelum proses mengajar mengajar menggunakan e-conference pertama disini ini ada tertulis saya disini nah bapak ibu bisa klik saya disini mengganti nama bapak ibu saya kan ini saya tulis nama Eko Arianto di nanti tampilan di layarnya mahasiswa tertulis nama Eko Arianto jadi saya sarankan bapak ibu untuk memberi saran kepada mahasiswa untuk merubah profilnya profil videonya kemudian disini gak perlu klik bapak ibu atur nah disini bisa di fitur ini blur my background jadi background yang ada di belakang bapak ibu itu akan di blur oke selanjutnya ini untuk video jadi bapak ibu jadi gambar bapak ibu akan muncul dengan mengklik ini jadi apabila ini kita klik maka otomatis video bapak ibu akan muncul di layar kemudian di bagian ini apabila bapak ibu ingin bicara atau mahasiswa ingin bicara klik tombol microphone ini kemudian tombol yang satu ini adalah apabila bapak ibu ingin meninggalkan e-conference kemudian di bagian sini di bagian chat ini namanya belum ada saya klik namanya disini Eko Arianto oke kemudian di bagian chat disini akan otomatis muncul seperti ini misalkan ayat apa kabar deh ini akan muncul di layarnya mahasiswa kemudian disini adalah raise hand di raise hand jadi mahasiswa dapat kita lihat siapa yang mengangkat tangan akan terlihat kemudian disini dapat klik tombol klik tombol tanda silang ini maka kolom chat akan hilang kemudian sini kolom apa anak apabila ini tertutup terlihat raise hand supaya raise hand ini hilang maka klik tombol tangan kembali dan disini ini fitur namanya toggle file view yang klik tombol ini maka disini nanti banyak misalkan disini mahasiswa A mahasiswa B mahasiswasi akan muncul semua gambarnya di bagian sebelah kanan kemudian kemudian di bagian sini ini ini bagian sini adalah bagaimana kita melakukan proses share dari PowerPoint kita klik tombol ini di sini kita akan melakukan proses share dari screen kita atau dari PowerPoint kita apabila kita ingin menampilkan seluruh layar yang kita miliki ini bisa kita klik tombol ini klik tombol ini atau jendela aplikasi di sini kita akan pilih yang mana yang akan kita tampilkan jadi misalkan ini adalah website ini PowerPoint ini apa namanya dokumen kita tadi kemudian di Camtasia dan seterusnya dan saya sarankan lebih benar menampilkan seluruh layar anda jadi anda tidak perlu lagi apa namanya secara otomatis misalnya mengganti misalkan PowerPoint kemudian kita bisa buka file yang lain dia otomatis akan terlihat tapi apabila bapak ibu apa namanya sehat biasanya takut terlihat file-file yang lain akan bapak ibu bisa stop share screen bisa pilih diantara ini misalkan cukup pakai yang ini aja minggu pertama jadi dengan klik file minggu pertama maka otomatis file yang ini akan tampil di layarnya mahasiswa oke ya klik tombol seluruh ini seluruh layar anda jangan lupa bapak ibu biasanya kalau mau share YouTube di dalam pembelajaran kita ini jangan lupa di klik ini bagikan audio jadi kalau kita tampilkan tampilkan video atau musik itu otomatis akan terdengar di di komputernya atau di atau di layar mahasiswa kemudian kita klik dibagikan maka secara otomatis akan akan tampil di layarnya mahasiswa dan kalau bapak ibu tidak mau menampilkan lagi kembali jadi klik dengan hentikan berbagi kemudian tak akan menampilkan lagi misalkan di jendela aplikasi cukup cukup file PowerPoint kita kita bagikan maka akan tampil seperti ini di layarnya mahasiswa di kemudian kalau kita klik di sini akan terlihat bahwa tampilan layar mahasiswa akan terlihat seperti ini kemudian kalau kita tidak kita hentikan berbagi dan apabila perkulian selesai bapak ibu cukup klik klik tombol left ini maka otomatis akan kembali ke laman e-learning kita saya rasa itu saja mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bapak ibu bisa apa namanya melakukan proses belajar mengajar menggunakan e-conference yang ada di e-learning UM Palembang demikianlah tutorial saya hari kali ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton di sini Terima kasih.